Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas lengkap tentang Samsung J7 Pro 2017 Dan nantinya juga Plus Unboxing Jadi, gak usah lama-lama para Samsung lovers langsung aja Kita cek Oke, handphone ini yang pastinya masih baru Dan Anda bisa dapatkan di RK Official Store Dengan harga yang sudah kita cantumkan di deskripsi ya Terus ada ordernya semua, pokoknya ada di deskripsi Tinggal klik langsung beres Dan intinya, kalau Anda percaya silahkan di order Bagi yang belum percaya silahkan dipantau dulu saja Sampai benar-benar yakin dan percaya Oke, langsung kita akan unboxing saja Dan nantinya akan kita jelaskan lengkap soalnya Kita bahas lengkap, jadi kita unboxing dulu langsung yuk Oke, kita unboxing dengan satu garis dulu di sini Oke Dan ini pastinya adalah garansi resmi ya Bukan garansi distributor Nah, untuk Samsung resmi semua garansinya Gak ada distributor Sebenarnya ada sih, tapi tipe lama Contoh, kita ada juga jual yaitu S4 ya S4 yang 4G Kalau mau lihat ada di list video kita Itu adalah garansi distributor Ini, kita rapi unboxingnya karena ya Seperti yang sudah kita bicarakan dalam beberapa video Atau bagi air call over pasti tahu Kalau kita ini unboxing, semua hape yang sudah kita unboxing itu Ada yang nampung, ya nampung memang pendagang Tapi kita gak akan nyebutkan namanya Karena itu adalah privasi Oke Perkara dia dijualnya dijual baru atau apa Kita gak tahu ya Yang jelas, kita setiap unboxing itu Hape-nya sudah ditampung Memang harganya sedikit berbeda Dengan harga masih full segelan Berbeda memang gak signifikan sih Jadi kita unboxingnya agak rapi seperti ini Oke, nah Teres, ini simpan dulu Berbahaya Nah, ini dia dalamannya Nanti kita akan bahas lengkap Kita tidak akan menyebutkan disini ya Spesifikasinya Kalau kita contoh seperti ini Pasti pada tahu semua Tapi kita akan bahasnya per item Wah, berisi banget ada motor Mohon maaf ya Kita akan per item Jadi kita tunjuk langsung kamera dan sebagainya Seperti biasa, kita seperti itu Untuk membahas spesifikasinya Jadi yang didapatkan Pokoknya pastinya itu datang ke rumah Anda Itu masih segel seperti ini ya Bukan sudah buka ke ini, bukan Dan saya kelupanya masih utuh full Dan semuanya adalah garansi resmi Kita tunjukkan saja garansi resminya disini Tandanya yaitu memang di produksi masalnya itu Sudah di Indonesia Yaitu tepatnya di Bekasi Oke Yang pertama pasti dapat unit Ini sudah pasti Dan gak mungkin gak Kemudian disini dapat kelengkapannya Juga pastinya lengkap Full ya Mulai dari ini ada IME Kemudian ada buku panduan singkat Ini panduan singkat Terus kemudian disini ada Handsfree Ini handsfree nya Terus kemudian disini ada USB charger Ini USB charger nya Terus kemudian ada apa lagi USB nya produk mana ya Kita lihat yuk Cina Terus ini ada SIM ejector SIM ejector nya disini Ya lucu lah ya Kayak gini SIM ejector nya Terus apalagi charger juga Ini charger Ini charger nya Kepasitas nya kita cek dulu Yaitu 1,5 Amper 5V 1,55 ya Anggap aja 1,5 lah ya Ini Oke Ini semua pastinya adalah Original Bukan kaleng-kaleng Karena ini adalah garansi resmi Dan ini apa disini Ternyata Tidak ada apa-apanya Kosong Kita simpan lagi Kita simpan lagi ya Ini ya Kita rapikan Karena kita tidak akan membahas Ininya Jadi kita taruh disini dulu Dan ini adalah unit nya Unit nya anda dapatkan seperti ini Oke Kemudian unit nya ini akan kita Nyalakan dulu Sambil kita nyalakan Kita akan membahas juga Langsung spesifikasi singkat Dari Samsung G7 Pro 2017 Spesifikasinya adalah Sebagai berikut G7 Pro Mengusung layar Dengan ukuran sebesar 5,5 inch Kemudian resolusi sendiri Sudah super AMOLED Layarnya Dan kamera depannya ini Langsung kita peritem Resolusinya lumayan tinggi Yaitu sebesar 13MP Dilengkapi dengan LED Flash juga loh Terus disini dia Support Vinget Print Yang harus di jari Disini ada support Terus kemudian Kita balik dulu Tapi kita selesaikan ini dulu aja ya Kita selesaikan Kita selesaikan dulu Biar kita bisa langsung Lihat dalamnya Pada saat handphone Di aktifkan seperti ini Pasti akan bertanya Untuk RAM dan internalnya Masih ada berapa itu Kebanyakannya seperti itu Mari kita nyalakan dulu Kita nyalakan Oke 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 Ya Atur Ramin Desari Tidak Tidak dulu aja ya Atur Ramin Desidik Wah salah tadi Salah Oke lanjut Lanjut Oke kita atur aja sedikit Biar kita langsung tahu Responsifnya seperti apa Dan ini hasilnya Responsifnya kita Kombinasikan dengan pola saja Kita kombinikan dengan pola Angka 7 Lanjut Angka 7 lagi Lanjut konfirmasi Dan nanti kita Nih kita Registrasi dulu Untuk fingerprintnya Terus cepat Oke 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 49 5 4 60 Oke oke Lanjutkan 80% Dan selesai Oke selesai 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 dalam proses Eh salah Sorry Ups Lewati Oke oke lanjut aja Selesai Selesai Baterainya masih tersisa 57% pada saat Diaktifkan Lumayan bisa buat kita Otak atik ya Oke Selamat datang di Samsung Nah sekarang kita akan bahas Tentang Kamera belakangnya dulu Baru nanti masuk ke dalam Kamera belakangnya Dengan resolusinya sama Dengan kamera depan Yaitu sebesar 13MP Dilengkapi dengan LED flash Ini kamera belakangnya Sama-sama 13 Dan ini Ada stiker-stiker di belakang ini Menandakan bahwa ini adalah Dual SIM Ini IMEG nya Bisa anda lihat IMEG nya dual SIM Terus ini artinya Ada serinya J730G Garis miring DS DS itu dual SIM Ini adalah G ini Buat Indonesia ya Nah ini Menggunakan bahasa Indonesia semua Dan dibuatnya pun Di Indonesia Sekarang kita akan cek langsung Dalemannya Untuk mengetahui Tentang RAM dan internalnya Masih ada frame nya berapa Namun sebelumnya Kita turun ke bawah lagi dikit Disini ada keterangannya juga IMEG nya juga diterangkan Disini juga Tertera disini juga ya Tuh Bener-bener dibikin patahin disini Sekarang masuk ke Kedalamnya Kita akan lihat langsung Beberapa Pengaturan tentang RAM dan internal Sebelumnya kita langsung Menggunakan fingerprint nya Dan fingerprint nya ini Responsif nya Menurut kami Masih belum Begitu bagus Masih ya Biasa lah Masih kualitas Responsifitas nya Masih Biasa menurut kami ya Tapi gak apa-apa Yang penting ada fingerprint nya Oke Kita akan langsung lihat pengaturan Supaya kita mengetahui RAM dan internal nya Kita langsung cek aja Masuk ke Management umum Dan kita akan melihat Salah Bukan management umum ternyata Oke Mana ini dia Sekarang lama banget Sudah gak Menggunakan G7 Pro ya Nah ini dia Pembelian 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 Karena ini adalah request Juga dari customer kita Supaya Dibikinkan video tentang G7 Pro Nah ini dia Penyimpanannya Atau internal nya Yaitu sebesar 32GB Dan ini anda bisa lihat Ini pada saat ini pun diaktifkan ya 32GB dan menyesalkan 24,3 Dan begini adalah Ciri-ciri layar AMOLED Apabila kena kamera Terlalu dekat Nah seperti ini Ini layarnya super AMOLED nih Tandanya Anda bisa melihat ya Tuh Kayak Apa Ombak laut gitu Terus kemudian Ini dari internal Sekarang dari RAM RAM atau memori disini Kita akan lihat RAM nya 3GB Dan RAM 3GB itu Masih ada free nya berapa Yaitu Tersisanya Yaitu sebesar 1,4GB Ya segitulah Lumayan boros ya sebenarnya Tapi no problem Yang penting RAM nya 3GB Yang penting masih ada lah Lumayan buat space-space Buat over Apa nih Buat main game Dan sebagainya Buat operating system Terus Baterai nya sendiri Kapasitanya adalah 3600 Lumayan cukup gede Sedikit lagi 4.000 Termasuk gede Terus kemudian Dari situ Pastinya kita langsung ke SIM SIM nya sudah pasti 4GLTE dual SIM Dan dual SIM nya ini Gak hybrid Jadi dua tempat slot nya Disini ada slot nya Terpisah dia ya Ada slot nya disini Nih kelihatan gak Slot disini Dan slot disini Disini memory Plus SIM Dan disini juga Ini pokoknya intinya Gak hybrid ya Gak kita bongkar Karena kan slot nya disitu Apa ini SIM injector nya disitu Gak kita buka Karena ini sudah dipesan sama orang Oke Terus akan kita lanjutkan Tentang kelebihan apa yang dimiliki Samsung di YouTube Pro Menurut kami Yang pertama kelebihannya adalah Di layar Layar super AMOLED Karena harga AMOLED itu mahal Ya kan Jadi terus Di samping AMOLED mahal Harganya Dimana fungsionalnya Lumayan bagus Yaitu pertama Buat mata kita Itu lebih Enak bersahabat dengan mata Kemudian Sinar ultraviolet juga diserap dulu Terus kemudian Bukan harga Hasil dari kualitas video Ataupun display tampilan layar ini Misalkan video Foto kualitas semuanya itu Lebih tajam Nah itu adalah Salah satu Beberapa kelebihan Dari super AMOLED layarnya Terus kemudian Kami disini Yang paling dominan itu Kelebihan di antara itu Setelah itu Yaitu adalah di Baterai Baterainya Lumayan irit loh G7 Pro ini Kita sudah pernah Uji coba berkali-kali G7 Pro Bahkan ya emang G7 Pro sempat fenomenal ya Di tahun-tahun 2017 Banyak sekali yang order ini Dan baterainya Memang kita akuiin jempolan Itu adalah kelebihannya Terus kelebihan berikutnya lagi Dimana kalau menurut kami Hanya itu Kalau kamera kami bilang Biasa saja Ini kualitas fingerprint Dan dan lain sebagainya Biasa juga Menurut kami itu saja Kalau lainnya masih sama lah Hampir semuanya pun Kurang lebih sama dengan dia Dan kelebihan lagi Oh ada satu lagi Kelebihan yang kita tinggalkan Yaitu adanya disini Di Backdoor Backdoor ini benar-benar metal Full metal Metal semua Metal semua Keliling metal semua Benar-benar kokoh dan solid Ini kami akuiin jempol juga Buat backdoornya Ya Backdoornya benar-benar jempol Tapi kalau depannya Pastikan LCD kaca Ini backdoor Kelebihannya sudah itu saja Sekarang kita akan bahas Tentang kekurangan Kekurangannya Jadi G7 Pro Yang pertama itu Kalau menurut kami Desainnya ini Kami gimana ya Desainnya ini Masuk beberapa orang Artinya ada yang suka Ada yang enggak Banyak ya Kalau kami pribadi Dari RK Official Store Sebenarnya kurang suka Dengan desain seperti ini Kamera di posisi Pertengah gini Kami kurang suka Jadi kurang menambah Elegen itu Enggak ada elegan-elegannya Dan ini melengkung-melengkung Kami kurang suka Dengan desain Ini menurut kami ya Menurut Anda seperti apa Silahkan dikonong komentar saja Terus kemudian Yang kedua itu G7 Pro itu Kami enggak sukanya Adanya handphone-handphone G7 Pro Yang keluaran dari Tahun 2017 itu Kalau pada saat 2018 ini Apabila mendapatkan update Begitu di update Emang enggak berlaku semua Tapi banyak customer kita Yang mengeluh seperti itu Begitu di update Setelah dapat updatean Kemudian di Oke-oke terus Dan begini setelah update Reset Restart ya Habis restart Dia enggak mau nyala lagi Layarnya enggak akan tampil Nah itu adalah kekelemahan Dan itu banyak sekali terjadi Dalam sekitar Satu bulan terakhir ini Akhirnya Mau enggak mau Kita harus downgrade Ada lagi Lebih fatah lagi Bahwa kasusnya Setelah di upgrade seperti itu Ini akan Tetap nyala Namun Tascreen semua Enggak bisa disentuh Ya mudah Samsung Bisa mendengarkan Kelukesan ini Supaya klarifikasi Dan kita sebagai seller Juga enak menjelaskan Ke customer Ya alhamdulillah Alhamdulillahnya Kita ada teknisi Jadi kita downgrade Downgrade dulu Diturunin Androidnya Jangan menggunakan Android yang terbaru Itu akan bisa normal Kalau ini kita lihat dulu Androidnya apa Yuk kita lihat dulu Kita juga belum melihat Tentang ponsel Dan ini Androidnya adalah Menggunakan Mana nih Perangkat Androidnya sudah Oreo Eh bukan ya Nah ini dia Sorry Jadi Androidnya sendiri adalah nugget Begitu dapat updatean Ke atas Misalkan Oreo Itu hati-hati Apabila dapat itu Ya kita kira hati ya Emang gak semuanya Tapi banyak banget Sudah dari customer kita Dalam satu bulan terakhirnya Sudah yang kembali Kita ada lima orang Dan setelah di update Banyak sekali Dampaknya Yaitu adanya touchscreennya Pokoknya touchscreennya Begitu nyala Seperti ini ada yang nyala Tapi touchscreennya Gak bisa sama sekali Atau ada juga yang mati total Tapi telepon semuanya masuk Padahal itu bukan rusak LCDnya Tapi begitu di downgrade Atau di software ulang Di downgrade Pokoknya turunin Ke Androidnya Balikin ke nugget Normal lagi Nah itu mudahan Sekali lagi Mudah Samsung bisa mendengarkan Kelukesah ini ya Itu adalah kekurangan Yang menurut kami fatal Lumayan fatal Ya mungkin Kekurangan kelebihannya Itu aja Karena yang lainnya Hampir sama saja Dengan handphone lain Kelebihan kekurangannya Itu yang menurut kami Yang lumayan Bisa kita bahas Dalam kali ini Dan Sebagai terakhir penutup Anda bisa bantu komen Tentang Samsung G70 ini Pengalaman Anda Menggunakan seperti apa Dan lain sebagainya Kita gak bahas kamera Karena kameranya Kami gimana ya Kami anggap Dia menang di terangnya saja Jurninya Anda bisa lihat sendiri Jadi kami tidak menjelaskan Hampir semua sama Dengan handphone Dan pada umumnya Kalau kami kurang suka Seperti ini Karena ini terlalu terang saja Kalau kualitasnya biasa saja Jadi kita kurang kelebihannya Itu saja Dan sekarang Setelah itu Akan ada komentar Apapun kekurangan Kelebihannya Bagi yang sudah pernah Mengalami kejadian seperti itu Boleh juga di kolom komentar Jadi supaya kita disini Sama-sama tahu Jadi Samsung juga bisa Menglarifikasi Mungkin bisa Men-software ulang Dari pusat Supaya G70-nya Tidak bermasalah Seperti itu ya kan Jangan lupa Men-subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Infokan kepada siapapun juga Kalau mencari handphone Berkualitas Dan harganya sangat patas Dimana lagi Kalau bukan di RKOfficial Store Sampai ketemu di waktu Salam RKOfficial Store